Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Elgisah ada seorang pegawai yang bekerja di sebuah perusahaan yang tidak halal Di sana ia menemui banyak sekali orang yang berlaku maksiat Ia menemui banyak daging babi dan juga hamar Ada seorang sahabatnya yang peduli terhadap dirinya Seorang sahabatnya takut jika pegawai itu terlalu lama bekerja di sana Dan banyak memasukkan makanan-makanan haram ke perutnya Ia bisa menjadi malas untuk beribadah Akhirnya seorang sahabat tadi memutuskan untuk menasehati temannya Kemudian sahabatnya bercerita bahwa ada dua jenis orang yang berjalan di tepi jurang Jenis yang pertama ialah orang dengan ilmu pengetahuan Sehingga ia memang sengaja berjalan di tepi jurang untuk menaklukkan jurang tersebut Jenis yang kedua ialah orang yang awam Orang awam ini tidak mengerti mana saja jalan yang aman jika ia lewati Sehingga bisa saja dengan mudahnya ia terperosok masuk ke dalam jurang Maksudnya disini adalah orang jenis pertama yaitu orang soleh Yang secara sengaja hidup sengsara di dunia Karena menghindari hal-hal yang haram Karena ia mengharap pahala yang sempurna di akhirat Sedangkan jenis yang kedua maksudnya ialah orang-orang awam Yang bekerja apa saja tanpa memerhatikan halal haramnya pekerjaannya tersebut Sehingga dengan mudahnya ia bisa saja terperosok ke dalam kehinaan Dari sini kita bisa mengambil hikmah Bahwa jangan jadikan alasan pekerjaan Lalu kita bisa mengabaikan halal dan haramnya suatu pekerjaan Karena sebenarnya pekerjaan di dunia ialah sangat sebentar Jika dibandingkan kehidupan kita nanti di akhirat Semoga kisah ini bisa menginspirasi ya Dan menjadikan kita lebih hati-hati lagi Dalam memilah dan memilih sesuatu pekerjaan Agar nantinya dapat membawa kita ke jalan Yang dikaruniai Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!